Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Siang atau malam nih Terserah buat kalian yang nonton pada saat kapan saja nih Mengenakan nama saya Ahmad Fahri Ali Bisa dipanggil Fahri Jadi saya membuat video ini Untuk memenuhi tugas saya dari Management Public Relations Dan sebenarnya Kita akan Membahas sesuatu yang agak sensitif Mungkin bisa kalian Lihat di judul Dan mungkin Membicara hal ini sangat sedikit Karena mungkin ini sesuatu yang harus Kita pelajari dulu Dan memang ini Memerupakan sebuah edukasi yang harus Kita tahu dan harus kita cerna Untuk lebih Mengerti dan bisa merasakan Dan bisa respect terhadap mereka Nah sebenarnya adalah Yang akan kita bahas yaitu Mengenai LGBTQ plus Dari LGBTQ plus Kita akan membahas Mengenai toxic masculinity Dan Hal yang paling terpenting adalah Bahwa Pernah ada satu orang Dari LGBTQ plus Di Indonesia Yang berhasil menjadi pemimpin desa Yaitu di Nusa Tenggara Timur Tepatnya Di kampung Atau desa Mau Mere Tapi sebelum kita mulai Aku pengen banget Kalian menonton cuplikan Dari si Bunda Mayura ini Kalau saya sebagai seorang Transpuan Saya berada di luar sistem Menyuarakan aspirasi masyarakat Tentu pasti akan Kecil kemungkinan Akan didengar ya Apalagi Stereotype label Di Indonesia Wario itu pasti Bodok Nakal Tidak tahu apa-apa Gak mengerti hukum Terus saya berpikir Ini kesempatan saatnya Dan pada akhirnya Saya menang Yang kerja bukan lipstick saya Yang kerja bukan baju saya Tapi otak dan kemampuan saya Gimana? Cukup kaget Dengan hal tersebut Ya itu mungkin Kita belum Kurang Atau kita kurang tahu nih Tentang hal tersebut Dan kita harus lebih Open mind nih Tapi sebelum kita lanjut banget Ya aku pengen kalian Bersama-sama Ayo kita berpikir sama-sama Untuk lebih bisa Open mind Dan lebih bisa Respect dulu nih Dengan pembahasan kali ini Karena mungkin Pembahasan kali ini Cukup sensitif Mungkin bagi kalian-kalian nih Yang agak banyak Kuat banget nih Aku saranin buat kalian Kalau misalnya Kalian gak sanggup menutupi video ini Cukupkan sampai sekarang aja Tapi kalau misalnya kalian penasaran Dan pengen lanjut Ayo penonton sampai habis Nah tapi sebelum itu Aku pengen banget Kalian tahu bahwa LGBTQ plus Itu adalah Lesbian Gay Biseksual Transgender Transseksual Dan queer Nah Mungkin Kita yang Kita sering dengar adalah LGBT LGBT aja nih Tapi sekarang Sudah ada Q plus Nah Q plus nya itu Dari queer Dan lain-lain Nah queer itu apa sih? Queer itu mendesekspresikan identitas seksual Dan gender selain heteroseksual Dan cisgender Terkadang istilah ini digunakan Untuk mengekspresikan Bahwa seksualitas dan gender Bisa menjadi hal yang membingungkan Dan berubah seiring waktu Yang mana mungkin tidak sesuai dengan identitas Seperti laki-laki Atau perempuan Gay atau normal Ngerti gak nih sama sini? Kalo gak ngerti? Kalo bisa langsung aja search Apa itu queer Karena aku disini Pingin kita sama-sama Untuk belajar Dan respect Terhadap mereka Bahwa Yang kita tahu Bahwa Mengenai LGBTQ plus Tidak bisa Kita Masukkan Mengenai agama Bahwa Agama itu Hanya memiliki 2 kodrat gender Itu perempuan Dan laki-laki Tetapi Di jaman sekarang Itu lagi booming-boomingnya nih Mengenai LGBTQ plus Terutama Dari industri film Tapi sebelum itu Adalah Kita Ingin lanjut lagi nih Dan lain-lain itu apa sih? Ada Questioning Intersex Dan asexual And aligned Nah bagi kalian yang Pengen tahu banget Bisa langsung search ke Google Mbah Google Kalian bisa search langsung Dan kalian cari tahu masing-masing Dari Definisi tersebut Nah yang aku pengen bahas lagi Adalah Bahwa Sebenarnya Hal gender Itu Tidak perlu Kita pusingkan Atau kita Tidak perlu Risihkan Bahwa setiap gender itu Punya Kelebihan Dan kekurangan Yang masing-masing Kita Sebagai manusia Terutama di Indonesia Yang tinggal di Banyak banget nih Culture Yang ada di Indonesia Seharusnya kita bisa lebih Respect terhadap mereka Mungkin LGBTQ plus Itu Memang Di budaya barat Itu mereka sudah Respect terhadap mereka Tapi disini Kita sebagai manusia Harusnya Kita bisa Lebih memanusiakan Manusia lainnya Karena Tidak semua orang Itu Bisa dianggap Sempurna Karena setiap manusia itu Punya kekurangan Kelebihannya masing-masing Jadi Ada satu kalimat Dari Bunda Mayora Yang pernah aku Yang aku ingat Dari video itu Bahwa Dia bilang Bahwa Bukan lipsticknya Dan bajunya yang bekerja Tapi otak Dan perilakunya yang bekerja Hal itu yang membuat Kita bisa lebih Open mind Dan kita harus bisa Lebih menerima Setiap orang Karena orang-orang Itu universe Kita tidak bisa Mesamaratakan Setiap manusia Karena Yang muncul penilaian Terhadap sebuah Komunitas tertentu Itu adalah diri sendiri Oleh karena itu Ai kita sama-sama Lebih open mind Ai kita sama-sama Lebih Mahargai orang lain Karena Hal itu Dapat memunculkan Sebuah world peace Atau Perdamaian dunia Gak usah kita Muluk-muluk dia Yang ngomongin masalah Perdamaian dunia Kita harus berdamai Dengan diri sendiri Baru kita bisa berdamai Dengan orang lain Jangan mudah menjudge Orang lain Belum tentu Bahwa kita sempurna Dan Satu pesan yang paling terpenting Adalah Jadilah orang Yang bisa memanusiakan Dirinya sendiri Dan orang lain Oke itu saja Penjelasan singkat Dari aku Dan mungkin Penjelasan ini Terlalu singkat ya Buat kalian Tapi semoga Hal ini Dapat manfaat Dan bisa diperbelajaran Buat kita semua Bahwa Setiap manusia itu Tidak bisa kita Sama ratakan Dan Kita tidak bisa Langsung menilai Setiap komunitas tertentu Jadi Bagi kalian Ayo lebih smarter Dan open mind Thank you so much Buat kalian semua nonton Terima kasih banyak Dan Terima kasih Bye Terima kasih